Update Ranking FIFA, Timnas Indonesia Usai Bantai Vietnam Timnas Indonesia mendapat kenaikan ranking FIFA yang cukup signifikan usai menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kini Indonesia berada di atas peringkat Timnas Malaysia. Indonesia meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Vietnam pada duel yang digelar di Stadion Midian. Tiga gol Indonesia pada laga itu dicetak Jayides, Ragnar Orat Mangun, dan Ramadan Sananta. Hasil ini membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Squad Garuda juga mendapat tambahan 14,66 poin di ranking FIFA. Tambahan poin tersebut membuat Indonesia kini punya 1.102,7 poin. Riz Gerido dan kolega pun mengalami kenaikan peringkat. Kini Indonesia berada di peringkat ke-135 pada ranking FIFA pada edisi Maret 2024. Berbanding terbalik dengan rakyat Timnas Indonesia, Malaysia justru selalu kalah pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Oman, Harimau Malaya kalah dengan skor 0-2 pada laga kandang maupun tandang. Hasil itu berdampak besar pada posisi tim racikan Kim Panggon di ranking FIFA. Usai kalah pada hari selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat, Malaysia menerima pengurangan 7,68 poin. Kini Malaysia memiliki 1.096,22 poin. Malaysia berada di posisi ke-137 pada ranking FIFA. Malaysia turun 5 peringkat dibandingkan edisi Januari 2024 lalu. Kini Malaysia berada di bawah Indonesia pada peringkat ranking FIFA. Dari peringkat ke-142 pada Januari 2024, Indonesia kini berada di posisi 135 ranking FIFA. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, skuad Garuda hanya berada di bawah Pietam 115 dan Thailand 101. Ada jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan dua negara tersebut. Namun target Indonesia lebih dari sekedar melewati dua negara itu. Indonesia ingin berada di posisi 100 besar ranking FIFA. bagian besar 的 bagian besar, Freddie MacLeod First Thai, ÜKSK.